Sampai demi Allah, aku gak tau. Demi Allah aku gak tau, suketa apa gitu, apalagi Ammursana sama Saskia. Ternyata syuting juga ketemu di program setiap hari, baik-baik aja, maksudnya gak ada hal yang bagaimana. Ini baru tau dari kamu hari ini, sumpah aku baru tau. Dia gak tau berita tentang yang Saskia ya, aku gak tau. Mereka minta duit, minta sertifikat, saya turutin, saya udah lupa segalanya, udah jadi nurutin apa yang mereka katakan gitu. Ya, Vicky Prasetyo boleh saja bersumpah untuk meyakinkan semua pihak, bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam kasus sengketa tanah Saskia Gotik. Namun satu hal yang pasti, Vicky Prasetyo dan ayah kandungnya sempat mendekam di penjara, karena terlibat kasus penipuan dan penggelapan tanah. Meski hingga saat ini, Saskia Gotik belum buka suara terkait keterlibatan keluarga Vicky Prasetyo, dibalik pencuatnya kasus sengketa tanah miliknya. Dalam satu kesempatan, Saskia Gotik mengungkapkan, bahwa keluarganya masih menyimpan kecewa mendalam terhadap Vicky Prasetyo. Saat dia melakukan kesalahan kepada saya dan keluarga, dia kan belum meminta maaf secara langsung kepada kedua orang tua sampai sekarang. Artinya orang tua kan masih belum bisa menerima tentang itu gitu loh. Jadi, kadang aku sudah mau ini, tapi orang tua masih belum menerima. Karena apa? Karena dia belum minta maaf secara langsung dengan orang tua. Kalau misalkan dia gentle ya, dia mau minta maaf ke sana. Dan kalaupun itu berani ya. Di mata para biduan dangdut yang pernah dekat dengannya, Vicky Prasetyo selaksa kumbang. Teranyar, Vicky dituding Angel Elga telah memanfaatkan harta miliknya. Tak tahan dengan sikap Vicky, Angel Elga ngotot minta cerai yang kini masih bergulir panas di pengadilan. Prasetyo sudah tahu kok, ya kan? Maksudnya apa lagi yang mau dipertahankan? Saya ini orang korban, saya ini yang dirugikan. Cuman ya itulah pintarnya mereka. Prasetyo itu sudah dipanggil lagi pihak kepolisian. Mungkin dia tutupin ini di media, karena dia nggak mau media mengetahui. Kemarin juga saya dapat info dari polisi bahwa dia sudah dipanggil saksi yang kedua, tapi kayaknya dia ngumpet-ngumpet dari teman-teman media.